Intro Ketua Harian Dewan Masjid Indonesia, Syafruddin Kambo menyebut Umat Islam di dunia saat ini berjumlah sekitar 200 juta orang 10 persen diantaranya harus memiliki Al-Quran untuk dibagikan ke umat lain Hal itu diungkap mantan Wakapolri itu saat penyerahan Hibam Masjid Nur Tarbiah Jalan Gunung Batu Putih Makassar, Jumat 23 September 2022 Purnawirawan Komisaris Jenderal Polisi ini melanjutkan Masih banyak masjid di dunia yang tidak memiliki Al-Quran Olehnya itu saat ini pihaknya tengah mengupayakan mendirikan sebuah perusahaan percetakan Al-Quran Meski usaha tersebut masih tergolong kecil Namun diharapkan kelak ini akan bertumbuh pesat Sehingga dapat memenuhi kebutuhan umat Islam dalam penyediaan Al-Quran Ternyata banyak masjid yang tidak ada Al-Quran Ini panjang jatuh Banyak masjid yang tidak ada Al-Quran Akhirnya kita bikinlah percetakan Al-Quran Pertama mencetakan Al-Quran Tentu mencetakan Al-Quran Tentu mencetakan Al-Quran Yang punya pangkuan Dan akhirnya sekarang sudah punya percetakan Al-Quran Kecil-kecilan Kecilan pun besar Karena baru mau mencetakan 1-1 bulan Umat Islam kita ini 200 juta orang Coba ya kan 10% nya itu harus kita punya peran 200 juta orang Karena itu ya Nah ini kan kalau lain Selain daripada tadi Tidak bisa ada kesalahan apa-apa Terutama majelis taklit Soal paham Orang datang Terutama ini yang bukan dimasaknya Di Jawa Penduduk Jawa kita 70% penduduk Indonesia Di Jawa itu Atau di Jakarta lah khususnya Kalau mau mendekankan sama Atau menjadi besar Tidak ada ke kecil Atau tempat Perkumpulan Di para penuhnya Mereka mengatakan Mau beri pengajian Tapi tidak haji Tidak nari Hanya mendekankan cerah Dari Ustadz Kiai Itu benar Oleh karena ini Perlu luluskan Pro Pertama di Jawa Selamat Kalau mengajian Ya perlu ngaji Kalau mendekankan cerah Mendekankan cerah Mendekankan cerah Ini Kausa kata Ya perlu luluskan Makanya di Jakarta itu Saya suruh luluskan Karena ini saya Adalah Membina 305 Suruh lulusan Alhamdulillah Jadi Jujur saja Kami Hari ini Saya Mewakili seluruh keluarga besar Dari Dinas Kebudayaan Dan Keperusotaan Keperusahaan Selatan Bahkan termasuk Jamahan pada sekitar sini Kami Merasa sangat senang Sangat bahagia Atas Bantuan yang luar biasa Dalam bentuk hibah Dari Dari Pak Jenderal Untuk Pembangunan Masjid Nur Tarbiya ini Jadi kalau tadi kalimatnya itu Ada renovasi Sebenarnya bukan renovasi Pak Sesungguhnya ini memang Dibangun ulang Karena Masjid yang pertama itu memang sudah Sudah diratakan Sebenarnya baru dibangun kembali Dan Alhamdulillah Ini bentuknya sudah sangat Luar biasa Jamaah Sekali lagi kami berterima kasih Semoga Hibah ini Akan menjadi Amal jariah Bagi Pak Jenderal Beserta keluarga besarnya beliau Dan Juga Seluruh orang yang Mendapatkan Atau yang Bekerja untuk Pembangunan masjid ini Sekadar diketahui Komjen Purnawirawan Syafruddin Memberikan Hibah Masjid Nur Tarbiya Ke Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Sulsel Penyerahan Hibah Masjid tersebut Ditandai dengan Penandatanganan Prasasti Nantinya Prasasti itu Akan dipasang Di bangunan Masjid Nur Tarbiya Bila proses renovasi Telah selesai secara keseluruhan Penyerahan Hibah ini Dihadiri oleh Mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin Mantan Wakil Wali Kota Makassar Musyam Sulorizal Kemudian juga ada Brigjen Purnawirawanta Juddin Direktur Utama PT Herald Indonesia Dan Puluhan Jemaah Masjid Dari Makassar Muhammad Isa Kagus Herald Indonesia Melaporkan